Jika ditanya apa daya tarik utama dari ikan cana pulkra, maka sudah pasti jawabannya adalah warnanya yang biru Merupakan dambaan bagi semua penghobi ikan cana jika memiliki ikan cana pulkra berwarna biru pekat Namun tentu tidak mudah membuat ikan cana pulkra berwarna biru pekat seperti dambaan semua orang Hal ini karena untuk mencapai level tersebut dibutuhkan proses treatment yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit Karenanya banyak para penghobi ikan cana pulkra yang mencari cara agar ikan cana pulkra peliharaannya cepat berwarna biru Maka atas dasar inilah dalam video kali ini saya akan mencoba memberi saran tentang bagaimana cara agar ikan cana pulkra cepat biru dan gondrong So, tonton video ini sampai selesai Langkah pertama yang harus Anda lakukan agar ikan cana pulkra cepat biru dan gondrong adalah memilih bibit ikan cana pulkra yang memiliki gen bagus Sebelum Anda berniat ingin memelihara ikan cana pulkra, ada baiknya Anda mengetahui silsilah induk cana pulkra yang akan Anda pelihara Apakah induk ikan cana tersebut memiliki kualitas yang bagus atau tidak? Hal ini penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa gen induk dari ikan cana purkra sangat berpengaruh terhadap bagus atau tidaknya ikan cana tersebut Jika induk ikan cana pulkra tersebut bagus, maka kemungkinan besar keturunannya juga akan bagus Jadi perhatikanlah hal ini dengan baik agar ikan cana pulkra yang akan Anda pelihara nantinya akan cepat biru dan gondrong Cara yang kedua agar ikan cana pulkra Anda cepat biru dan gondrong adalah memberikan pakan yang sesuai Pada dasarnya, ikan cana pulkra dapat memakan beberapa jenis makanan Seperti ikan kecil, udang, cacing, ulat hongkong, magot, pelet, dan sebagainya Tetapi dari sekian banyak makanan tersebut, ada salah satu makanan yang dipercaya berpengaruh langsung terhadap warna ikan cana pulkra Yaitu pelet premium blue Perlu Anda ketahui bahwa tidak semua pelet dapat berpengaruh langsung terhadap warna ikan cana pulkra Karena yang berpengaruh langsung adalah pelet yang mengandung pigment biru Dalam hal ini, pelet premium blue Kandungan pigment biru dalam pelet premium blue berfungsi menstimulus dan secara langsung membantu memperkuat warna biru pada ikan cana pulkra Yang pada dasarnya memang memiliki warna biru Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan pelet premium blue sebagai pakan utama ikan cana pulkra milik Anda Selain itu, Anda juga bisa memberi ikan cana pulkra Anda makanan alami setiap 3 hari sekali Entah itu udang ataupun makanan lain agar insting alaminya tetap terjaga Cara yang ketiga agar ikan cana pulkra cepat biru dan gondrong adalah menggunakan air yang baik Kondisi air merupakan kunci keberlangsungan hidup ikan Tanpa air yang baik, ikan tidak akan mungkin bertahan hidup lama Apalagi berkembang dan melakukan mutasi warna Selain itu, air merupakan habitat ikan cana pulkra yang terhubung langsung dengan ikan cana itu sendiri Oleh karena itu, Anda harus memperhatikan kualitas air yang Anda gunakan untuk memelihara ikan cana pulkra Jangan sampai Anda menggunakan air yang mengandung zat yang tidak baik untuk ikan cana Anda Dalam hal ini, Anda bisa mengendapkan air yang akan Anda gunakan untuk memelihara ikan cana pulkra selama minimal 1 hari Selain itu, Anda juga bisa menambahkan obat anti jamur ataupun daun ketapang agar kualitas air tetap terjaga Cara yang keempat, agar ikan cana pulkra cepat biru adalah penggunaan pasir dalam akwarium pemeliharaan Penggunaan pasir dalam akwarium pemeliharaan juga turut membantu ikan cana pulkra terlihat lebih biru dan cerah Selain itu, penggunaan pasir ini juga menambah kesan alami dan membuat ikan cana pulkra merasa hidup di habitatnya Dalam hal ini, saya menyarankan penggunaan pasir merah Tetapi Anda juga bisa membandingkan dengan pasir lain dan pengaruhnya terhadap warna ikan cana pulkra Cara yang kelima yang harus Anda perhatikan untuk membuat ikan cana pulkra cepat biru adalah pembelihan background akwarium Percaya atau tidak, penggunaan background dalam akwarium dapat membantu menonjolkan warna ikan yang dipelihara dalam akwarium tersebut Termasuk dalam hal ini warna ikan cana pulkra Yang harus Anda perhatikan dalam hal ini adalah warna background yang digunakan Ada warna ikan yang semakin menonjol ketika menggunakan background hitam Ada juga ikan yang warnanya semakin menonjol ketika menggunakan background putih Dan ada juga ikan yang warnanya semakin menonjol ketika menggunakan background berwarna biru ataupun hijau Dalam hal ini saya menyarankan Anda untuk menggunakan background putih ketika memelihara ikan cana pulkra Background putih adalah warna yang netral dan cerah Sehingga akan membantu menonjolkan warna ikan cana pulkra yang biru Cara atau langkah yang keenam yang harus Anda perhatikan untuk membuat ikan cana pulkra cepat biru adalah penggunaan lampu akwarium Seperti halnya background penggunaan lampu pada akwarium juga dapat menonjolkan warna ikan cana pulkra Yang harus Anda perhatikan dalam hal ini adalah pemilihan warna lampu yang akan Anda gunakan Gunakanlah warna lampu yang cocok untuk ikan cana pulkra Dalam hal ini jika Anda melihara ikan cana pulkra maka warna lampu yang disarankan adalah warna putih Selain membantu menerangi akwarium, warna putih ini secara tidak langsung akan membantu menonjolkan warna biru pada ikan cana pulkra Sehingga terlihat lebih cerah dan indah So itulah 6 hal yang harus Anda perhatikan agar ikan cana pulkra cepat biru dan gondrong Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya